Hai Sani umur berapa mau ke-12 mau 20 12 anaknya bapak siapa putra nebak Zintan Pak Agus Pak Agus Zintan Agus Rudiawan Pak Agus Rudiawan orang Rudi mengi orang ibu nih ibu Zintan Bu Nur Hidayati Bu Nur Hidayati anak keberapa kedua dari berapa bersaudara satu saking panjangai pun kusulin nuha katur dumateng panjengani pun wogdal soho panggilan kasumanggakan salu ala Nabi Muhammad rabbi salli'alaihi salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin assolatu wassalamu ala asarafil ambiyang iwal mursaleen sayyidilah gharimu hajjalin al-tahirin gambin fiatin qalilatina ghalaban fiatan kasar dan biindillah wallahumma asyabirin subhanakala ilmalanak illa ma'alamtanak innaka antal alimul hakim waqut ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'alitum harisun alaikum bilmu'minin ra'ufur rahim hasbi allahu la ilaha ilahu wa'alihi tawakal tuwa huwa rabbul arish illa'azim bismillahirrahmanirrahim subhanalladhi asara bi'abdihi laylam minal masjidil haram laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladhi barakna hawlahu linuriahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima uqala aizhan man taruka waladuhu jahil kullu dambin amilahu alaihi amma ba'd hadratal muhtarumin walmukarumin yang saya ta'adhimi yang saya gurmati para kiai para imam masjid imam mushalah di sindu raja godong nangka godongi layu sindu raja i love you bisa jadi cintaku padamu tak seindah surat cinta untuk starla tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala alhamdulillah yang saya hormati yang saya ta'adhimi ngarsanipun romo kiai mantawirjo ngarsanipun romo kiai haji wastoyo ngarsanipun romo kiai burhanuddin al-khadirin ngarsanipun romo kiai haji wahib jalaluddin ngarsanipun romo kiai nasi khinlan sedoyo poro alim poro kiai ingkang satuhu kulo ta'adhimi kulo hormati poro sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuan ingkang ponok ing pamawas lebdu ing pitutur yang saya hormati ingkang tan sa'kulo gurmati sang yaneng poro bobo haji ibu hajjah dan calon calon haji calon hajjah Allahumma dan yang saya hormati tidak lupa pemerintah kabupaten purbalingga poro kompinda purbalingga poro kompin cawontening kecamatan kali gondang yang terhormat bopo camat yang saya hormati keluarga besar TNI Polri bopo kapolsek, bopon dan ramil jajaran TNI Polri kita yang sama-sama kita hormati serta yang saya hormati keluarga besar pemerintah desa sinduraja ngarsanipun babak suratno dahlah perangkatipun pamung prajai yang satu hukina buktin serta keluarga besar panitia kontening putra samudera dan sekar 21 semoga semangat dajilah keluarga pemuda pemudi harapan bangsa anak-anak yang soleh dan solehah cerah di masa depan Allahumma keluarga besar pemerintah serta keluarga besar sandriwan sandriwadi poro wali sandri yang saya hormati wargo ing masyarakat sinduraja kalikundang purbalinga seluruhnya poro rabu hadirin hadirat muslimin muslimat nahdi nahdiyat rahimankumullah Allahumma bapak ibu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqawlina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda ganjang rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan diomil gamah kelak amin Allahumma ya rabbal tengah teg ada doa yang sering kita ucapkan dan sering kita panjatkan ke lawan gusti Allah doanya sudah familiar bagi masyarakat sinduraja apa itu namanya dungo sapu jagad robbana adina fid dunya wafil akhirati wakina azad jajal diulangi dongone tetap diawali hasanah kebaikan kebagusan itu kalau kita gak yuh mulia gak yuh sugih gak yuh bagus gak yuh apik nah akhirat tetap diawali apik mulia bagus nang dunya disit soale nek masyarakat sindura jandunga sapu jagad ora langsung akhirat tapi nang dunya disit bukti nih ipun nampin dungo wau robbana adina fid dunya ora robbana adina fid dunya hasanah nembe wafil akhirati hasanah wakina azad diadono sokwa azad segeni nerokok Allahumma jajal ibu kalau wis nunga sapu jagad moni nek apik nang dunya nek nembe apik nang akhirat adokan geni neraka dari doa itu wis keton kira kira ibu antara nendunya karo akhirat caran jenengan lu ya penting penting dunya apa penting akhirat penting bun dunya akhirat ibu neng neng tiga penting akhirat melarat nang dunya ora bapak penting nang akhirat melarat nang dunya jere ora bapak neng kulombatan nang dunya yakutu apik nang akhirat yakutu mulia berarti bisa kita mulia nang akhirat sarate kudu mulia dulu nang alam dunya neng anawang takun penting neng antara nendunya karo akhirat ibu dengan kompok penting akhirat neng jenengan takun kali gula mas sulin aku nanya kamu bertanya tanya kamu nanya kepak ngepun tan kalau kalau hari ini baca kebendina yang berbalik kemunanya 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 orang bapak cuma nyong selat suwi jadi khawatir di sekolah ini apa anak-anak kemunanya neng tpk ini apa deh kemunanya iya ngono tapi nyong selat suwi jadi khawatir nge suka munanya kemunanya berlanjut mari ngalam kubur takun enang malaikat menrob buka kemunanya kemunanya cek 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 menang malaikat weh di jandarani kembali ke pengajian mas ulin penting mana dunia karah herat kalau menurut saya pribadi penting dunia saya matur anak dasar penting dunia tapi nun sewu aja dipotong dunia singkep priwe dunia yang diniati sebagai tempat gonandur karena kita pakai rumus ad-dunia mazru'agdul akhirah tempat gonandur kali gondang kue sawah sindur aja adalah sawah sawah siapa tempat gonandur tempat bercocok tanam mengkopa nenek neng akhirat mulia neng suarga negusti Allah contoh aljannatu mushtaqatun liarba'ad dinafarin masyarakat kali gondang yang dirindukan surga nih Allah surga rindu masyarakat sinduraja patang golongan empat golongan ini kan sebuah perilaku dan sifat nalika apa nalika urib nang kali gondang al-awwalu hafizhul lisan nomor siji wong sing dirindukan surga Allah wong sing bisa jaga lesan penghuni suarga rata-rata siji wong sing bisa jaga lesan berarti bisa jaga lesan mampu jaga lesan kue zaman nang akhirat apa zaman nang dunia bu zaman nang dunia nomor lorok wong sing dirindukan surga Allah adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quran lah pertanyaannya adalah maca Quran kue nang akhirat apa zaman nang alam dunia nang dunia wong salis mod imul jian wong sing dirindukan surga Allah adalah orang yang suka memberi makanan pada yang kelaparan sodako lesodako kue zaman nang akhirat apa zaman nang alam dunia nang alam dunia nomor babat sa'imu ramadhan wong sing pada gelem lan senang puasa hingda lem bulan ramadhan la puasa ramadhan kue zaman nang akhirat apa zaman nang kali gondrang zaman nang kali gondang patang golongan orang yang dirindukan surga ni Allah si c wong sing jaga lesan lara wong sing seneng maca quran teluk wong sing pada seneng dono wewe wong sing pada seneng sodako pada orang yang sangat membutuhkan papat wong sing pada seneng poso ing dalam bulan ramadhan berarti nang dunia apik kudu apik kita arm lebus warga ya zaman perilaku nang alam dunia kita oleh warga ya gara-gara perilaku nang alam dunia kita dilandrat nang malaikat nang neraka nang pengeran gara-gara kesalahan nang 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 alam dunia mulanya ibunin lendong dunia disit robbana atina fit dunia hasana wafil akhirati hasana wakina azab banat mungkin nopongi cuma mulia nang dunia kudu ngerti tata cara caranya lorok siji dongah lorok usaha ayuh dadi wong sugih wong sing berkecukupan kenang apa bagaimanapun rukun islam anak 5 siji sahadat lorok sholat teluk zakat papat puasa 5 dari 5 ini nyongtakkon singoran datak modal ragat duit nomor pira siji cok sahadat modal asal geleng ngucap atina nampak lesane ngucap atina nampak kemudian dengan perilaku kita buktikan lesane moni atina nampak tangan buktek lantaran praktek sing sholat zakat dan sebagainya tapi pertama orang bayar kurmoni ashadu an la ilaha il wa ashadu anna muhammad ar-rasuh la ilaha il muhammad ar-rasuh murah asal geleng moni tapi sing nomor lorok ragat nomor teluk ragat nomor papat ragat lima ragat sholat masuli nampak ragat ragat sholat ragat nampak mboten bu apa ragat satrul aurat nutup aurat aurat tewong lanang ketika sholat bain surah warubah antara pusar sampai lutut mulanya ngantikan wong takon masulin misalnya nyong sholat tapi nyong kurang kok kutang tok apa kena kena wong lanang asalkan wong lanang ketika sholat tertutup aurat selama gerakan sholat tidak membuka aurat wong lanang maka sholat dihukum sah keleke keton kurang apa keus dalam keleke keton rambut jimbrung ya Allah apakah sah sah sekalipun keton kena sholat tetap sah soal apa aurat tertutup rukuk sujud jengkang jengking peledang peleding selama gerakan sholat asalkan wong lanang tidak terbuka terlihat aurat maka sholat tetap sah antara pusar sampai lutut aurat wong lanang aurat wong wadun sekucur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan nutup aurat butuh biaya ibu tumbas kain kain-kain itu kita pakai nutupi aurat berarti butuh modal urung mengkos sajadah pelengkap sajadah quran bersolat kita baca quran majidah dibangun ragat musolat dibangun ragat karpet war ragat toa speaker ragat alat mendukung kita shol sholat ragat zagat zagat apa maning biaya ragat poso ketika akan imsa kita sahur ragat buka puasa kita makan ya ragat nomor 5 apalagi ragati gede kita sholat di hadapan kaabah haram mengenangkan ada kaabah yang Allah katakan tidak ada yang yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa utuni astajib lakum dungo bakal dijabah karo gusti dongah wamin al-laylim fatah hend jambing ina milan lelat al-sala ayyam ba'ad agar rambungga ma'kham 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 da'k tengah malam kon padanya ngget langit kon padanya nyogrok langit-langit tadi sok roh ajanyok roh hidurin baik ajanyok roh pete ajanyok roh rambutan rato lato berbenda di sok roh langit malam hari nyogrok langit nyugun ridhan Allah tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa landap yang landap dong ingwan sindaluk nyugun karena Allah langit disengget langit disok roh nyugun melase Allah nyugun ridhan gusti Allah priyatin tirakat riado weng ini nyogrok langit esok sore awan macul bumi nang pasar nang alun alun anasing nang dati petani dati pedagang dati juragan dati ini itu dati supir dan sebagainya dalam rangka macul bumi weng ini langit tadi sok esok awan sore bumi nanti pacul dati yang dong dongah ya usaha mulanya dongah nimpah dalher magelang watu jongol apa dongah sepele simple tapi luar biasa dongah nih wali negus ti bismillahirrahmanirrahim enggak Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngeliwat Allahumma ubat ubat mugo mugo diparingi selamat amin Allahumma apa sing di cementel apa jajal paling bebek meridok ibunya sing cementel tinggal balita konek ngajak roli nolak uli bebek ya gue batan ada hal yang perlu kita perhatikan dari dong nimbah wali ini Allah tadi mba dalher watu congol cici Allahumma lorok katra kitri garo ubat ubat Allahumma simbole vertikal hubungan hablu min Allah dong Allahumma ya Allah robbidu gusti robb nudu pengiran gula dong katra kitri ubat ubat simbole usaha horizontal nang pasar nang warung nang toko nang dalan dati sopir dati petani dati pedagang ngala barok gusti Allah mulai terjadi Allah lantaran bumi dipacul pengen nyokrok langit aja kelalen usaha nising membang dongah ya usaha anak anak orang pengen suki mundong dong atok ya Allah pengen suki kapan ane ya lo nyokun ya lo duit di bakang langit ya lo panjang kaya panjang bocan nam tapi ngegerakan orang dinding penting tapi ngegerakan usaha ngegerakan kan jeng nabi kurang apane lain mesti dijabah tapi kan jeng nabi orangnya pelek karena fasilitas itu kan jeng nabi dongah nyung emas mentuk emas kang bumi nyung hutan langsung tak mudun banyu kurang apa kan jeng nabi apakah kan jeng nabi kemudian apa minta apa minta enggak kan jeng nabi ketika di mekah kan jeng nabi karena mekah kota metropolitan kan jeng nabi berdagang dagang keliling kan jeng nabi dagang keliling berdagang berniaga berjualan kan jeng nabi hijrah ke madinah karena madinah adalah tempat-tempat yang banyak batu pasir dan sebagainya kan jeng nabi ngerti membaca situasi madinah tempat edak desa kampung kampung jeng nabi bercocok tanam bangun masjid kan jeng nabi enggak wapatu kesel panas keringetan kan jeng nabi yang dongah dongah tapi ajak kelalin usah ini mempeng dongah mempeng usah mempeng Allahumma uli pikiran itawa ya Allah kapan besok ya Allah umaih tingkat papat mobile albat bojone cici burung duwe papat silahkan kita punya cita-cita monggo kita punya pengen ayu gantungkan cita-cita mau setinggi langit kalau jaduh akan jatuh kepada bintang bintang Allahumma ayu kita merupakan nasib semakin baik ayu usaha mulanya anak pengen sugih tapi nyata namun turut turut pak gawain tapi pikiran itu tapi mau bekerja yorad adi esok turut wengi turut awan turut esok turut maning tangi turut nyakkel hp ngunggah status wa semua akan indah pada waktunya bret yang itu tidak sogrok langit rampung itu esok priyati pasar esok priyati dalan esok priyati kebon ayu kerja kerja niat ibadah rejeki di sana bagian dewek tapi kerja di niat ibadah kalau rejeki tak kerja orang tadi makanya kerjeki gede orang gara pekerja siang malam kutu buru pabrik duit miliaran kalau rejeki kemudian tak kerani adalah rezeki tak kerani adalah kepintaran kutu profesor duit miliaran tapi nyatanya apa gaji berbeda dengan rezeki apa bedanya gaji didapatkan karena bekerja rezeki didapat karena bertakwa gaji anak tak kerani tapi rezeki tidak ada tak kerannya gaji didapatkan dari atasan rezeki dari pengeran beda semua orang ajamening menungsa uler gendon nang jorowi turi dibuka lemu-lemu padahal uler gendon jorowi turi orang kenang sereng orang kenang banyu hutan tapi nyatanya dibuka lemu-lemu gemoy-gemoy kemenan lemu-lemu lagi mas aziz luar biasa lu mantap lorok langsung luar biasa mulai ayu kita aktualisikan dalam hidupan saya dari yang dong usaha ibundong anak-anak sakit ini bucah gara-gara priyatini bang tua robbana adina fitun ya has sana wafil akhirati has sana wakina azab banar robbi habli minas salihin robbi habli minas salihin bapak dong robbana hablana min azwajina wabdhuryatina kurrata a'yuni waj'ala lilmutaqina imama ammin allahumma cara bahagia yang pertama adalah asyukru alen nikmat seneng syukur nikmati gusti Allah nah dani bayati ini asli sindhu rejano bode nganyeng taktakan ngero namanya siapa Sani salim Sani Sani umur berapa mau ke 12 mau 20 12 anaknya bapak siapa puteran Pak Sinten Pak Agus Pak Agus Sinten Agus Rudiawan Pak Agus Rudiawan ora Rudi mengi ora ibu ibu Sinten ibu Nur Hidayati ibu Nur Hidayati anak keberapa kedua dari berapa bersaudara satu anak kedua dari satu bersaudara kakaknya berapa kakak satu satu adiknya berapa belum oh enggak wemaning alhamdulillah sindur aja asli alhamdulillah namanya dek Sani Arab harap sang wapora barakat sing soleh sing pintar Allahumma sunat taba urung sambun sunat maning sisi 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 soleh nurun anggap bayang dalam udin mazud ayah alhamdulillah kita serang salamatan moga-moga berkah amin Allahumma salamatan lalaih malaya ya tayba ya tayba ya law la ayah walha war rada rada walha war rada rada sali wa salim da iman alhamdulillah Salli wa sallim dahiman Wal'ani wal'husahabi mawkada wadah Wal'ani wa sallim dahiman Wal'ari wa sallim dahiman Wal'ami wa sallimtij Wal'ani wa sallimna Wal'ani wa salli wa sallim Wal'ani wa salli wa sallim Terima kasih 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 Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Sudah Terima kasih 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 Asya Asya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Si Terima kasih 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 Terima kasih